Kota Cilegon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jati diri Kota Cilegon sebagai kota industri telah melekat sejak didirikan pada tahun 1999 silam Kawasan industri tumbuh dan berkembang di wilayah perkotaan maupun pesisir Kota Cilegon Kota Cilegon secara geografis sangat strategis Ditunjang moda transportasi yang lengkap Kota Cilegon pun menjadi gerbang utama lintas Pulau Jawa dan Sumatera Uniknya di tengah citra sebagai kota metropolis tersebut Kota Cilegon masih memiliki banyak kawasan Dengan beragam potensi yang syarat nilai-nilai kearifan lokal Melakukan perencanaan pembangunan yang fokus pada industri modern sekaligus mengembangkan kearifan lokal Inilah salah satu pekerjaan rumah Kalmi Karena itu dalam setiap menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan Kami melibatkan segenap pemangku kepentingan terkait Tujuannya agar semua program-program unggulan yang direncanakan Pemerintah Kota Cilegon bisa dimatangkan melalui Masukan dan usulan yang disampaikan legislatif maupun masyarakat Inovasi menjadi kata kunci tercapainya keberhasilan perencanaan pembangunan Kota Cilegon Dan dikaitkan dengan salah satu persoalan di Kota Cilegon Yakni tingginya angka pengangguran Pemerintah Kota Cilegon meluncurkan program gerakan pelatihan tenaga kerja berbasis kewilayahan dan sertifikasi on-site atau galasikat Tujuannya meningkatkan cakupan pelatihan tenaga kerja dengan mendekatkan lokasi pelatihan kepada pengguna Serta mempercepat penyediaan tenaga konstruksi bersertifikat Setelah mengikuti pelatihan servis AC yang diselenggarakan oleh Pemkot Cilegon Saya sekarang bisa bekerja di PT Indonesia Power sebagai teknisi AC Hasil pelatihan sangat bermanfaat Karena selain menambah keahlian dalam pertukangan Saya juga mendapat sertifikasi yang diakui di dunia kerja Hasil positifnya sangat signifikan di tahun 2021 Meski di tengah pandemi COVID-19, Kota Cilegon justru tingkat pengangguran yang terbukanya mengalami penurunan Sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022, 10 program menggulan yang menjadi visi misi kami pun sudah dilaksanakan secara bertahap Khusus sektor pendidikan, pada tahun 2021 telah disalurkan 525 biasiswa full sarjana Saya wakili mahasiswa yang ada di Kota Cilegon mengucapkan terima kasih atas bantuannya Karena program ini kami semua bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tanpa merasa terbebani Masih di pembangunan sektor pendidikan Yang kami nilai penting bagi peningkatan kualitas SDM Kota Cilegon di tahun 2021 Kami pun telah mendirikan 4 SMP negeri baru Inovasi lain adalah terkait pengelolaan sampah Atas kerjasama dengan PT Indonesia Power Kota Cilegon kini mampu mengelola sampah menjadi bahan bakar Jumputan padat sebagai co-firing batubara Di sektor perekonomian, sebagai proses menuju smart city Kota Cilegon menuncurkan aplikasi berbasis digital Seperti ngejubel.com dan opangcilicon.com Terkala penting tentu saja pembangunan infrastruktur Didasari kepedulian terhadap warga Di tahun 2021 Kami membangun 4 palang pintu perlintasan kereta api Dan siap membangun 4 lagi pada tahun 2022 ini Atas pelaksanaan renja pembangunan tersebut Pemkot Cilegon sepanjang tahun 2021 Hingga awal tahun 2022 Telah menerima sederet penghargaan tingkat nasional Capaian berupa beragam penghargaan memang membuat kami senang dan bangga Namun tentu lebih bermakna bagi kami Adalah manakala semua tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Berujung pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon Dalam bingkai Kota Cilegon yang baru Modern dan bermartabat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih